Intro Anda kembali di Metro Siang, pemirsa di bulan Ramadan, umat Islam wajib membayar zakat fitrah. Selain untuk menyucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadan, zakat fitrah juga dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Dakwah dan Ukhuah, Kiai Haji Muhammad Kolinafis yang sudah hadir di studio Grand Metro TV. Pak Kiai, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh, Alhamdulillah, baik. Semoga sehat selalu ya Pak Kiai, bulan Ramadan kali ini. Nah kalau kita berbicara tentang zakat fitrah, apa sebenarnya makna zakat fitrah itu sendiri yang selalu dilaksanakan setiap bulan Ramadan? Zakat itu kan membersihkan. Fitrah adalah keadaan kita yang fitrah. Maka disebut zakat fitrah menyempurnakan dari puasa kita selama satu bulan. Jadi kalau satu bulan kita latihan sebagai manusia untuk menjadi hamba Allah yang sejati, maka untuk kembali kepada kefitrahan kita, maka kita bersihkan. Maka yang dikeluarkan oleh kita adalah makanan pokok yang kita makan setiap hari. Kalau makannya beras, maka beras yang dikeluarkan. Kalau makannya gandum, gandum yang dikeluarkan. Makannya kurma, kurma yang dikeluarkan. Mungkin kayak saya orang Madura dulu makannya jagung. Yang dikeluarkan bisa jagung. Jadi memang makanan setiap hari yang masuk pada kita. Karena filosofinya orang itu akan berubah dan akan menentukan terhadap karakternya tergantung pada apa yang dimakan. Termasuk bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita dari kebiasaan makan di siang hari menjadi makan di malam hari. Ada perubahan-perubahan oleh karena itu disempurnakan dengan zakat fitrah menjadi kewajiban bagi kita. Setiap orang yang bernapas di bulan Ramadan sampai lebaran, sampai pelaksanaan ibadah sholat itu diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah sebanyak soan. Minta satu, so itu satu mutus, satu genggam begini. Ketika diberas begini, kalau kita beras, beras segini, itu diperkirakan ya 2,8 kilogram. Tapi kalau bahasa sebutnya 2,5 kilogram atau kita 3,5 liter. Kalau mau lebih hati-hati, ya 3 kilo lah. Nah tergantung harga beras, ini naik terus harga beras. Dan tergantung juga dari beras yang dimakan. Kalau beras yang dimakan yang bagus, jangan beli beras yang murah gitu ya. Kan bisa saja ada yang 17 ribu, 20 ribu. Bahkan mungkin beras yang biasa dimakan 25 ribu, maunya per kilonya, bisa saja menjadi 75 ribu pembahannya ketika mengeluarkan zakat fitrah. Tapi kalau mau yang tidak begitu baik kualitas berasnya, cuma 15 ribu, kan berarti 15 kali 3, bisa 45 ribu. Jadi berapa harganya tergantung pada kebiasaan yang dimakan itu. Oke, nah ukuran dengan menggunakan beras itu, Pak Kiai, kadang kan orang mungkin entah berbagi kesibukan atau alasan lain, akhirnya menggunakan uang melalui transfer, melalui lembaga misalnya yang memang biasanya menyalurkan zakat. Itu hukumnya seperti apa, Pak Kiai? Ya memang di ulama ada beda pendapat ya. Masa Hanafi itu memperbolehkan kita mengeluarkan zakat seharga beras. Meskipun dasar awal kita mengeluarkan zakat itu adalah apa yang kita makan. Maka seperti Basnas, sebagian tempat penerima zakat itu biasanya dia beli beras dulu, sehingga uang yang dimasuk kepada tempat penyaluruh zakat, umumnya UPZ dan las itu, mereka mengeluarkan keluar adalah berupa beras. Ada juga yang memang langsung uangnya diberikan juga boleh saja, karena ulama berikiti hat, uang itu adalah alat tukar, sehingga orang lebih mudah mau beli berasnya, mau beli, mau menyaluruhnya, sehingga mudah bisa digunakan. Jadi dua hal sama-sama boleh, kita diakui di Indonesia, mau menggunakan beras yang dikeluarkan juga ya boleh, juga menggunakan uang seharga beras itu juga boleh. Oke, tata cara memberikan, menunaikan zakat itu apa, Pak Kiai? Pertama, dari sekarang, mulai awal Ramadan itu sudah bisa mengeluarkan zakat sampai lebaran. Jadi kalau mau mengeluarkan dari sekarang, itu udah boleh ya, ini udah 20 terakhir bulan Ramadan. Diberikan sebagaimana ketentuan itu, banyak kan sekarang ke fakir miskin kan, ya. Karena memang tidak boleh di bulan Ramadan ini, pas nanti di lebarannya, lebarannya itu ada orang yang lapar, gitu ya. Sehingga zakat fitrah itu bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang fakir miskin. Sekaligus, membersihkan jiwanya, karena fitrah. Beda dengan zakat mal, itu adalah hartanya. Kalau ini adalah fitrahnya, jiwanya, dirinya yang dibersihkan, maka berdasarkan makanan yang dikeluarkan, itulah kita berikan. Kalau dikeluarkan zakat fitrah setelah dilaksanakannya sholat, maka sudah nggak sah zakat fitrahnya, sudah menjadi sadegah biasa. Jadi zakat fitrah harus dikeluarkan sebelum pelaksanaan ibadah sholat edil fitri. Oke, membersihkan harta. Nah, hartanya, kriterinya seperti apa, Pak? Karena kalau membersihkan kan mungkin ada yang berniat tidak baik, yang misalnya ada hasil korupsi atau hasil kejahatan, terus dizakatkan, gitu. Berarti hukumnya seperti apa? Kalau zakat fitrah dalam mengsekati jiwanya yang tadi adalah 3 kilo yang menggambangnya, tapi kalau zakat mal harus 1 nesop. 1 nesop itu sekitar 86 gram kalau penghasilan dalam 1 tahun. Orang yang mendapatkan penghasilan ini, ada yang menghitung dari bruto, ada yang menghitung dari neto. Artinya setelah dihitung kebutuhan pokok lebihnya lebih dari 86 gram emas, maka dia mengeluarkan zakatnya 2,5%. Makanya biasanya profesi dihitung kelipatan 1 tahun, maka per 1 bulan itu dikeluarkan 2,5%. Harta ya tentu harta yang halal. Kalau harta yang nggak halal ya memang hartanya tidak halal, apakah wajib zakat, Pak? Wajib tidak diterima, wajib tidak dilaksanakan, bukan wajib dizakati. Yang dizakati adalah harta-harta yang halal, tapi yang tidak halal dikembalikan kepada orang yang punya hak. Dan kalau ini tidak hitungan Ramadan, meskipun kita kebiasaan di bulan Ramadan, pada dasarnya dihitungan per tahun. Kalau dimulai bisnis, kalau bisnis itu adalah setahun dari Januari, maka dihitungnya Januari. Tapi orang kita lebih mudah menghitungnya dari Ramadan, pas Ramadan, pas Ramadan, itu kalau profesi atau zakat perdagangan. Tapi kalau zakat pertanian, perpanin, setiap panin dikeluarkan. Makanya profesi kita, ya seperti dosen, seperti dokter, ya termasuk penyiar, yang lebih dari kebutuhannya, maka dikeluarkan zakatnya itu satu sisi seperti perdagangan, artinya dihitung satu tahun, di satu sisi seperti pertanian. Setiap panin, artinya setiap ada lima gaji, dikeluarkan dua setengah persen. Karena kalau pertanian, itu dikeluarkan zakatnya, kalau tidak menggunakan tenaga, hanya irigasi, dia keluarkan sepuluh persen. Kalau pakai irigasi, zakatnya lima persen. Dan yang dua setengah persen ini, kalau zakatnya perdagangan. Biasanya setiap bulan habis gajian, ya Pak? Kalau ketepatan lebih itu jadinya di sedekah. Jadi sedekah. Nah kemudian soal vidyah, Pak. Bedanya apa vidyah dan zakat fitrah ini? Vidyah itu tebusan vidah. Jadi orang yang tak mampu berpuasa karena tua rentah. Jadi selamanya memang tidak bisa diharapkan dia untuk berpuasa. Atau orang sakit, layur jaburuhu, tidak bisa juga diharapkan sembuhnya. Atau orang hamil yang menurut dokter akan mengakibatkan kepada anaknya. Maka dia membayar vidyah. Ya tidak perlu puasa, tapi bayar vidyah. Nah vidyah ini tebusan. Artinya tebusan dari tidak puasanya. Atau orang yang tahun lalu punya utang, kemudian belum bisa bayar, mungkin karena ada suatu, sampai bulan Ramadan lagi. Nah, kan tetap harus bayar tahun berikutnya. Selain harus bayar puasa, dia harus bayar tebusan vidyah. Berupa makanan pokok itu satu mod, seperempat dari kita berusdekat fitrah. Yaitu satu mod. Satu mod itu ya sekitar 675 gram. Jadi dikeluarkan ya bisa seharganya itu. Seharga 675 gram itu dari beras. Diberikan, kemudian punya utang sehari, ya satu hari satu mod. Satu hari satu vidyah itu. Kalau misalnya tadi kasus ibu hamil kan sebulan full itu Pak. Nah itu apakah memang harus dibayar full dan dikeluarkannya harus sebelum sholat juga? Atau seperti apa? Tidak kalau yang vidyah ini dibayarkan sebelum tahun puasa berikutnya. Oke. Jadi, kalau andai kami mengakumulasi sampai puasa lagi belum bayar, ya tetap aja bayar lagi vidyah itu. Jadi gantinya satu hari adalah satu vidyah, satu mod itu. Jadi dikalikan yang belum dibayarkan? Dikalikan harinya, kemudian dibayarkan full. Makanya utangnya 30 hari, nggak puasa. Karena dia memang orang sakit, nggak mungkin diharap sembuhnya. Yaudah bayar 30 mod itu. 30 vidyah, satu vidyah 675 gram. Oh sampai puasa berikutnya nggak bayar, ya berarti dia nanti diakumulasi yang tahun lalu dan tahun yang sekarang. Makanya sekarang juga 30 hari, berarti 60 dia harus dibayarkan itu. Jadi vidyah itu tebusan dari orang yang tidak mampu berpuasa, sehingga dia tidak berpuasa lagi, kemudian dia bayar vidyah. Tapi bagi kita yang punya utang di bulan Ramadan, makanya karena musafir, atau karena perjalanan, kemudian nggak puasa. Ya nggak usah bayar vidyah, tinggal dibayar aja. Bayar puasa. Bayar puasa saja, tidak usah bayar vidyah. Bayar vidyah itu kalau memang tidak bisa membayar melalui puasa karena sakit atau karena tua renta tadi. Oke, kemudian kalau misalnya ada yang sudah menjalankan bulan puasa, namun karena kodarullah meninggal, begitu Pak. Apakah itu masih zakat fitrahnya seperti apa kewajiban zakat fitrahnya, Pak? Kalau dia meninggal sudah masuk di bulan Ramadan, itu masih dikeluarkan zakat fitrahnya. Diwakilkan oleh anggota keluarganya. Ya, diwakil oleh keluarganya. Ketika masuk Ramadan, dia sudah masuk pada kewajiban puasa. Meskipun orang-orang mengatakan, kalau dia tidak sampai pada lebaran, tidak usah keluar zakat fitrahnya, Pak. Jadi kalau dia sampai masuk di bulan Ramadan, kemudian dia masih, karena di Ramadan ini lah yang masuknya di zakat fitrah itu. Tapi kalau meninggal sebelum Ramadan, dia tidak perlu mengeluarkan zakat fitrahnya itu. Oke, makna zakat itu sendiri kenapa sih, Pak? Kenapa sampai harus dikeluarkan, dan dulu itu kalau bayar zakat itu pakai apa, Pak Kiai? Dulu kan kita, zakat itu kan bagian dari rukun Islam. Artinya bagian dari tiang agama yang harus kita laksanakan. Minimal bagi orang yang punya kecukupan lebih dari yang dimakan pada malam lebaran itu, dia mengeluarkan zakat fitrahnya. Nah, kenapa dia mengeluarkan zakat fitrah? Untuk membersihkan, biar kita tetap menjadi orang yang suci dan bersih bagi kita. Nah, kemudian bagian kepedulian kepada orang lain. Kalau orang dulu mengeluarkan banyak seperti halnya di Arab, karena turunnya di Arab Islam itu, dari kurma, karena makanan pokoknya kurma, dan gandum. Karena makanan pokoknya adalah gandum. Nah, kembali kepada masing-masing tempat, makanan pokoknya apa, makanan-makanan pokok itu yang dikeluarkan sebagai zakat fitrahnya yang harus dikeluarkan oleh kita, ya, jiwa dari kita yang harus kita keluarkan. Berbeda dengan tadi, zakat mal, zakat harta. Ya, bisnis apapun dikeluarkan sesuai dengan bisnisnya. Kalau perdagangan, ya dikeluarkan sebagaimana perdagangan itu sekarang bisa ditukarkan atau dijelmakan menjadi uang. Karena kan uang menjadi alat tukar dari semua bisnis kita. Dan spirit itu juga diharapkan bukan hanya di bulan Ramadan saja ya, ini hanya sebagai pengingat bahwa kita punya kewajiban untuk berbagi kepada kaum du'afa. Begitu ya Pak Kiyai? Iya, kenapa Ramadan menjadi tradisi? Karena nabi itu ajwadu bil khairi minal rihil mursalati. Nabi itu khusus di bulan Ramadan, nanti itu ajwadu adalah orang yang paling dermawan. Dan di bulan Ramadan, pahala-pahala dilipat gandakan. Ada spirit filosofi, kenapa di bulan Ramadan, seperti kita rasakan sekarang, kita merasakan lapar, merasakan jadi orang miskin. Mungkin ke rumah satu itu, kalau kita dalam keadaan hari biasa, nggak ada makna apa-apa. Atau air satu gelas, tak berarti apa-apa. Tapi dalam keadaan kita haus lapar begini, kan sangat bermakna. Nah, sehingga kita lebih bisa merasakan orang-orang yang tak punya orang-orang fakir miskin. Oh ya, itu orang fakir itu benar-benar tak mampu dan tidak nyaman. Nah, oleh karena itu kita yang punya, ingin berbagi dengan mereka. Sehingga motivasi di bulan Ramadan, itu beda. Secara kejiwaan itu memang berbeda. Karakter juga berbeda. Sehingga bisa memicu kita untuk lebih dermawan di bulan Ramadan. Apalagi ada janji dari Allah SWT, bahwa apapun kebaikan di bulan Ramadan, Allah lipat gandakan minimal 10 kali lipat, 700 kali lipat, sampai tak terbatas. Sehingga janji yang seperti ini menarik buat kita untuk kita berbagi dengan yang lain. Dan di era seperti sekarang, banyak orang tak mampu. Saya pikir yang berkewajiban sekat fitrah atau sekat mal, silahkan keluarkan. Jangan nunggu lebaran. Nanti biasa di akhir lebaran kita sudah repot. Mepet-mepet ya? Mepet-mepet, sudah susah kita membaginya. Oke, baik. Pak Kiai, terima kasih. Sama-sama. Atas pencerahnya semoga bermanfaat bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa mungkin sekarang sudah menyiapkan sekat fitrah, dikeluarkan saja tidak harus menunggu lebaran begitu ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi Pak Kiai dan pemirsa. Demikianlah wawancara kami dengan Pak Kiai Koliunafis. Namun kami masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi lain dalam Metro Siang. Tetap lagi bersama kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.